Pelatih Madura United merasa kagum, atas perubahan yang dilakukan PSSI untuk sepak bola Indonesia. Dirinya yakin kualitas Liga Indonesia meningkat dengan adanya penggunaan video assistant referee atau biasa disebut dengan VR. Sousa mengatakan kualitas kompetisi akan meningkat seperti Liga lain di Asia, contohnya Jepang. Sebagai mana diketahui, PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, dan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, terus berbenah untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Terbaru, penggunaan VR serta format kompetisi yang berubah akan menjadi terobosan baru. Maka dari itu, pelatih Madura United mengusung skema baru bagi Laskar Sapeh Kerap untuk musim 2023-2024. Dirinya sangat berambisi memperbaiki tim ini dari musim sebelumnya. Sedangkan format kompetisi yang dimulai pada 1 Juli itu, akan berubah menjadi fase reguler dan Championship Series. Sementara, penggunaan teknologi VR akan mulai diaplikasikan pada awal putaran kedua musim depan. Sejumlah terobosan baru yang membuat Souza terkesan Menurutnya, kualitas sepak bola Indonesia akan meningkat seiring dengan gebrakan baru yang dilakukan. Souza percaya, kualitas Liga Indonesia akan setara dengan kompetisi sepak bola Asia lainnya. Saya lihat itu organisasi dan banyak kemajuan dari sepak bola Indonesia dan saya senang, mungkin nanti di periode kedua ada VR dengan baik dan kita terima, kata Souza dikutip dari laman resmi PT LIB, Kamis 25 Mei 2023. Jika wacana penggunaan teknologi VR berjalan mulus, Liga Indonesia akan menyusul Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang sudah terlebih dahulu menggunakan peranti itu. Tentunya, ini merupakan peningkatan pesat untuk Liga Indonesia. Maka dari itu, pelatih asal negeri Samba itu, akan mulai mengeber latihan pekan depan. Minggu ke depan kita sudah mulai latihan lebih tinggi untuk mulai kita bisa kelihatan fisiknya muncul dari pemain, ujarnya. Dengan begitu kita akan kerjakan taktik, sudah kelihatan ide untuk pemain bagaimana kita melakukannya, dan persiapan kita cukup baik untuk menghadapi kompetisi musim depan, ucapnya. Di sisi lain, Fahruddin Arianto dan kawan-kawan terus berupaya mengembalikan kondisi fisik mereka. Upaya itu dilakukan, agar dirinya mampu menerapkan skema taktik, yang diasumsikan oleh sang pelatih. Kurang lebih berselang 30 hari bergulirnya kompetisi Liga 1, masih cukup waktu bagi pelatih Madura United membentuk kerangka tim yang solid musim ini.